Pemain Tengah Pemain yang bisa bermain sebagai sayap Hal terpenting adalah kami menginginkan pemain yang berkualitas Pemain yang bisa membantu secara langsung karena kami ingin membawa Persija ke tingkat yang lebih tinggi Ujar Thomas Doll Lebih lanjut, pelatih berkebangsaan Jerman ini mengomentari pergerakan bursa transfer kontestan Liga 1 lainnya Menurutnya, para pesaing Persija cukup jor-joran dalam mendatangkan pemain Banyak tim di Liga 1 yang sudah membangun timnya dengan kuat dan mereka sudah merekrut banyak pemain Hal itu menjadi tantangan bagi kami untuk membentuk tim yang kuat Imbuh mantan pelatih Borussia Dortmund ini Ryo Matsumura, mari nikmati tekanan Saya datang ke Persija untuk jadi juara Ryo Matsumura menjadi pemain asing baru pertama yang didatangkan Persija Jakarta Untuk menyambut Liga 1 2023-2024 Pemain asal Jepang itu menyadari tekanan besar yang dihadapinya ketika resmi jadi penggawa macan kemayoran julukan Persija Meski demikian, Ryo Matsumura enggan menjadikan tekanan sebagai suatu masalah Alih-alih terbebani, winger asal Jepang itu fokus terhadap misi dan targetnya ketika bergabung dengan Persija Saya rasa mari kita semua menikmati semua tekanan itu Karena saya datang ke sini untuk menjadi juara Ujar Ryo Matsumura, sebagaimana dipetik dari laman resmi Persija Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023 Lebih jauh, Ryo ternyata tak sepenuhnya buta dengan Persija Ia mengaku sedikit banyak telah pelajari tim kebanggaan masyarakat Jakarta tersebut Sehingga akan membantu dirinya dalam beradaptasi Musim lalu waktu persis lawan Persija saya tak main Tapi saya rutin lihat Persija musim lalu dan saya lihat fansnya banyak Apalagi saat main kandang dan saya merasa itu bisa membangkitkan kepercayaan diri para pemain Persija, terangnya Nguyen Kuang Hai, Otak Serangan Vietnam Bidikan Persija Jakarta Belum lama ini, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll beberkan kriteria pemain asing ASEAN Macan Kemayoran untuk musim depan Thomas Doll menjelaskan jika sosoknya ingin mendatangkan pemain ASEAN yang sebelumnya bermain di benua biru Eropa Banyak pemain bagus dan menarik dari Asia Tenggara, ada yang main di Eropa, dan ya mari kita lihat saja Ada 4 slot untuk pemain asing, tentu semua penasaran Yang penting semua pemain asing itu bisa bantu Persija, memang gosip sudah banyak beredar Tapi kami sudah punya daftar, dan kami sudah mengontak beberapa agen dan pemain Ya kita lihat saja nanti, jelas Thomas Doll Kini, Macan Kemayoran dikaitkan dengan otak serangan asal Vietnam, Nguyen Kuang Hai Bintang timnas Vietnam yang kini bermain di Klub Liga 2 Prancis, Pau FC tersebut santer dilirik oleh Persija Jakarta Guna mengisi slot lini tengah Melirik dari durasi kontrak dan catatan menit bermainnya di Pau FC Persija Jakarta memiliki asa besar untuk bisa menggaet Nguyen Kuang Hai Mengingat saat ini, Nguyen Kuang Hai hanya menyisakan satu musim saja bersama Pau FC Tepatnya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024 Dengan kekuatan finansial yang dimiliki Persija Jakarta Nampaknya tak akan sulit bagi manajemen untuk menggaetnya dengan skema tebus kontrak Terima kasih telah menonton!